Mantan Bupati Jemberana, Ida Bagus Ardana dan juga istrinya ditemukan tewas di dua lokasi berbeda di dalam rumah mereka di Denpasar, Bali. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengusut penyebab tewasnya mantan Bupati Jemberana, Ida Bagus dan istrinya. Mantan Bupati Jemberana, Ida Bagus Ardana dan istrinya ditemukan tewas di dua lokasi berbeda di dalam rumah di Denpasar, Bali. Ida Bagus ditemukan tak bernyawa di dapur, sementara istrinya ditemukan tewas di dalam kamar dengan keadaan terkunci. Kepala Lingkungan Karya Dharma, Putu Gede Igar Bramandita mengatakan bahwa penemuan jenazah keduanya berawal dari kecurigaan anak korban yang tidak dapat menghubungi Ida Bagus dan Ardana selama beberapa hari. Kondisi ini membuat anak korban bersama istrinya bergegas mendatangi rumah Ida Bagus dan Ardana hingga mendapati kondisi rumah yang terkunci dan halaman tidak terawan. Staf saya ngasih tahu, dia mantan Bupati. Saya kan mau masak, karena ditelepon aktif, anak-anaknya yang ditelepon aktif, tidak curiga. Makanya istrinya kesini sama suaminya, di dor-gedor, tidak ada ngaut, dilihat ini juga kotor, itu yang menjadi curiga pertama. Pasca olah TKP dan mengumpulkan sejumlah barang bukti, polisi saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengusut penyebab tewasnya mantan Bupati Jemberana, Ida Bagus dan istrinya. Dari Denpasar Bali, Alfani Syukri, TV One, menggabarkan.